Hai baik lagi di channel gua ya seanwar aduh ini udah lama banget nih nggak Udah 2 bulan guys Baru nge-vlog lagi Jadi hari ini Itu puasa ke 18 Ya gak sih 18 nya Kalau gak salah ya Jadi hari ini Gue mau jalan ke Curug Seribu Cuman Bukan lewat Taman Nasional Eh Bukan Enggak lewat Enggak Enggak lewat Pintu Taman Nasional Kalau sana kan jaraknya lebih jauh Jadi gue Lewat Kampung Reina namanya Yaitu di daerah Ciasihan Desa Ciasihan guys Karena Jalur sini lebih dekat Tinggal turun ke bawah Sekitar berapa menit sih Dan 15 menit Udah sampe Tapi kalau usahkan lewat Pintu sana kan sekitar Sejam Sejam Kalau ya Oke guys Ikutin terus ya Plot gue Oh iya Disini gue cuma bertiga Sama temen-temen gue Biasa Ikutin terus ya guys Plot gue Oke Biasa ada yang ngelupain gue Guys Selama ini Jadi gue gak pernah diajak main Pasti kalian udah kenal Tapi dia ngelupain gue Guys Dia gak pernah ngajakin gue lagi Yaitu Marhaban dan Dhani Terus ada Kangdul Kemana ini Marhaban dan Ramadhan Tuh Pakai kepecik Marhaban tiba Marhaban tiba Jadi ini dia guys Jalur trekkingnya Kita Turun terus Ke bawah Tapi Jalurnya tuh Gak terlalu jauh Dibandingin Jalur Taman nasional Taman nasional Mana-mana Nah Nah ini curup Deket banget geng Saat sini tuh Tidak terlalu capek juga Jalur ini tuh Lebih simple Lebih dekat Dan juga Lebih Mudah lah ya Soalnya banyak banget Yang ngira Kalau kecil Serebu itu Jalannya Ekstrim Jauh Padahal ada Satu jalan yang Gampang banget Gengs Deket banget Ternyata Kalau jalan Nah disini tuh Oke guys Itu dia Curupnya guys Katanya Curup tertinggi Yang ada di Bogor Yaitu ini Curup Serebu Oke Oke Ini dia guys Curupnya Kita udah sampe nih Tinggal turun ke bawah Tuh ada Dhani di bawah Dikit lagi sampe Ini dia Curup Serebu guys Taman nasional Gunung Salah Indah Nah jadi Kalau Jalur yang Satu lagi tuh Disana guys Lewat sana Munculnya disana Cuman Lebih jauh Mungkin Kalau jalan Sekitar 1 jam Itu tuh normal Kalau gak normal Bisa 2 2 sampai 2 setengah jam lah Kalau yang gak Biasa jalan Oke Nanti Kayak gitu Gue langsung aja Kita ke bawah ya guys Ya Gak sabar nih Pengen foto-foto disana Guys kita sampe Di curup mana ini Serebu 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 dapet satu Serebu dapet satu Serebu dapet satu Serebu dapet satu Gak ada Oke Diketin terus Keseruan kita guys Kalian Kalau kesini tuh Hati-hati Karena jalannya tuh Berair Dan licin banget Batu-batunya Jadi Selama Kalian Perjalanan kesini Mesti hati-hati tuh Karena di atas juga ada curup Jadi untuk Lebih dekat ke curupnya Sebelumnya tuh Kita harus Lihat air dulu guys Lihat air Kesana Terus Lihat Ke atas Ke warung Baru kita Ntar menuju Lebih dekat lagi Ke curupnya Oke Aduh Perni udah Mana pake sepatu lagi Ini airnya dingin banget Gengs Wuuu Ayo 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 Kita mustahkan hati-hati Walaupun cetek Airnya Dres Nungceng Kita Akhirnya Sampai Ini Curup Curup Serebu Curup tertinggi Di Bogor Katanya Seperti itu Jadi sekarang Ini Buking bodo Di atas Nih Kita lagi Foto-foto Ada Pak Haji Lagi Fotoin Pak Haji Caranya Dom Puasa Puasa Ayakan Muanya dihakan Hari ini Gue seneng banget Berapa bulan Terakhir Gue gak Nyurup Akhirnya Gue Mencurup Lagi Hari ini Seneng Walaupun Puasa Kita Jangan Terlihat Seperti Orang Yang Berpuasa Kita Tetap Segar Semangat Juga Jadi Tadi Kita Berangkat Habis Sour Selat Subuh Baru Kita Disini Segar Dan Tepi Tidak Ada Yang Kesini Joget Coba Joget Kita Mau Bikin Konten Hari Raya Itu Fitri Tuh Pake Buju Koko Kesarung Tapi Fotonya Nanti Hari Lebaran Baru Di Up Thut Joget Creation ание Teph 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 founders Teph Teph Bot Teph 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 selamat menikmati